Halo semuanya, apa kabar? Harapan saya masih sama, semoga kalian semua sehat dan bahagia selalu. Sesuai cuplikan singkat yang kalian saksikan di awal film tadi. Ya, saya akan membahas detail film asal Hong Kong berjudul Rigor Mortis, keluaran tahun 2013. Mengisahkan tentang Chin Siu Ho, mantan aktor terkenal yang jatuh miskin di akhir karir filmnya. Dan malangnya lagi, dia juga ditinggalkan oleh istri dan juga anaknya. Hal itu membuatnya prostasi dan juga depresi. Lalu dia menyewa sebuah apartemen tua, berniat untuk mengakhiri hidupnya di sana dengan cara gantung diri. Film ini tidak hanya berfokus pada karakter Siu Ho saja. Ada tokoh-tokoh lain yang juga mendapat porsi yang hampir sama dalam film berdurasi 100 menit ini. Untuk tidak membuat kalian bingung, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu masing-masing karakternya. Ada karakter bernama Yao, yang masa mudanya dulu adalah seorang pemburu pampir yang handal. Namun karena semua pampir di dunia sudah punah, kemampuan memburunya itu tidak lagi bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian dia beralih profesi menjadi tukang masak dan membuka sebuah restoran kecil di apartemen tersebut. Lalu ada Pak Sutri lanjut usia, bernama Bibi Mui dan Paman Tung. Meskipun tidak memiliki keturunan, namun Pak Sutri ini tetap hidup bahagia hingga ke hari tua. Selanjutnya ada Feng. Wanita yang memiliki keterbelakangan mental ini hidup di gudang apartemen bersama anak lelakinya yang bernama Pak. Selanjutnya ada Gao, seorang dukun yang mengamalkan ilmu hitam. Pria tua yang lumayan sakti ini, hobi sekali dengan hal-hal yang berbau mistis. Dan terakhir ada Paman Yin. Satpam apartemen yang baik hati, yang sudah bekerja di sana hampir separuh usianya. Kita balik lagi ke awal film yang dibuka oleh karakter Siu Ho. Sesampainya di apartemen yang dia sewa, Siu langsung disambut oleh satpam si Paman Yin. Unit nomor 2442 yang disewa Siu dipercaya berhantu oleh penghuni apartemen. Tempat itu dulunya adalah milik Feng. Jadi ceritanya begini. 10 tahun yang lalu, anak kembar perempuannya digagahi oleh suami kedua Feng. Pelecehan itu dilakukan berkali-kali tanpa semengetahuannya. Tak tahan dengan aksi bejat sang ayah Tiri, salah satu dari sekembar tersebut lalu membunuhnya. Dengan cara menusuknya berkali-kali dengan sebuah pisau dapur. Kemudian tak lama setelah itu, sekembar yang malang itu kompak melakukan asib bunuh diri di rumah tersebut. Sejak kejadian naas itu, roh sekembar gentayangan dan menghantui rumah tersebut. Begitu juga dengan isi penghuni baru yang tinggal di sana. Dan sejak saat itu juga, Feng menjadi gila. Sebelum masuk ke rumah itu, Paman Yin menyuruh Siu untuk berdoa dan memberi salam terlebih dahulu. Agar dia tidak diganggu oleh roh penghuni di tempat itu. Namun Siu tidak percaya dengan hal-hal gaib seperti itu. Malam harinya, Siu bersiap-siap untuk melakukan aksinya. Sambil mendengarkan pesan suara dari anaknya melalui HP. Dari raut wajahnya, dia tampak sedih dan masih ragu-ragu. Akan keputusan besar yang kemungkinan akan disesalinya tersebut. Namun naas, tanpa disengaja kaki Siu tergelincir dari kursi yang menopang tubuhnya. Secara otomatis, tali yang melingkari kepalanya seketika meregang dan menggantung lehernya. Dalam keadaan posisi meronta-ronta, tiba-tiba roh si kembar muncul dan merasuki tubuhnya. Tak lama kemudian, Yao datang menyelamatkan Siu dan memotong tali yang menggantungnya. Dia sempat bergelut dengan Siu yang telah kerasukan roh si kembar itu. Lalu pada airnya berhasil dilumpuhkan. Dan roh si kembar pun dipaksa keluar dari tubuh Siu. Dan Siu pun gagal melakukan aksi ngerinya tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya Siu datang ke tempat Yao untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Di sana, Siu tampak keheranan. Makanan yang disajikan Yao melebihi porsi untuk dua orang. Lalu Siu bertanya, apakah kau sedang menunggu tamu? Lalu Yao menjawab kalau makanan itu dia sediakan untuk arwah penasaran yang berkeliaran di apartemen tersebut. Sementara di tempat lain, paman Tung suami dari bibimui sangat hendak membuang sampah. Samar-samar ia mendengar suara anak kecil sedang tertawa. Dan dia juga melihat sosok seorang anak kecil sedang menangis di bawah tangga. Karena pandangannya yang teralihkan oleh anak kecil tersebut, membuat paman Tung terjatuh dari tangga dan tewas seketika. Bibimui yang ada di dalam mendengar suara paman Tung yang terjatuh. Dia langsung keluar dan menyaksikan suaminya yang sudah tidak bernyawa lagi. Si dukun yang kebetulan melihat kejadian itu, buru-buru membantu bibimui mengangkat mayat paman Tung untuk dimasukkan ke dalam rumah sebelum ada yang sempat melihatnya. Bibimui yang belum ikhlas akan kehilangan suami ternyintanya itu, diakinkan oleh si dukun bahwa dia bisa menghidupkan kembali suaminya itu. Dengan ritual dan mantra-mantra khusus yang dia pelajari selama ini. Bibimui yang seolah tidak punya pilihan lain sepertinya termakan dengan janji manis si dukun. Lalu si dukun memberitahu mui apa saja yang harus dia lakukan. Pertama mayat paman Tung harus dilumuri dengan tanah di bak mandi. Dan dibiarkan selama semalaman. Kemudian keesokan harinya dimandikan dengan darah burung gagak hitam. Si dukun bilang jika ritual ini berhasil, paman Tung akan hidup kembali dalam waktu 7 hari. Asalkan bibimui tidak melepaskan monster yang sudah dia mantra-i. Lalu bibimui bertanya bagaimana kalau ritualnya gagal. Si dukun meminta bibimui untuk tidak perlu khawatir. Karena dia sudah menyiapkan alternatif lain jika ritual tersebut gagal. Keesokan harinya paman Yen yang bertugas berkeliling meronda apartemen. Di tempat kejadian jatuhnya paman Tung, dia menemukan sebuah gigi emas palsu milik paman Tung yang lepas. Scene lalu berpindah di mana Siu dikejutkan. Tanpa ia sadari di dalam rumahnya, si dukun menyergap dan mengikat lehernya dari belakang. Untuk menjadikannya sebagai umpan agar roh si kembar muncul dari persembunyiannya dan merasuki tubuh Siu. Seketika Siu pun kerasukan, Yao yang mendengar suara ribut langsung menuju ke tempat Siu. Melihat tubuh Siu yang dijadikan objek berbahaya si dukun, dia langsung turun tangan. Dengan kekuatannya, dia berhasil mengeluarkan roh hantu si kembar dari tubuh Siu. Si dukun dan Yao bergelut cukup lama dengan roh si kembar yang kuat tersebut. Singkat cerita, setelah berjam-jam bertarung, roh si kembar berhasil ditangkap dan dikunci di sebuah peti yang sudah dimantrai si dukun. Setelah itu, Yao menampar si dukun, yang sudah dengan tega mengorbankan Siu untuk ambisi gilanya menangkap roh si kembar yang sudah lama diarencanakan. Lalu si dukun bilang kalau dia terpaksa melakukannya. Dengan dalih karena Yao selalu menolak bekerjasama dengannya menangkap si kembar yang meresahkan penghuni apartemen. Karena roh jahat di rumah itu sudah berhasil keluar, akhirnya Feng dan anaknya kembali lagi ke rumah yang sudah lama dia tinggalkan tersebut. Karena sudah tidak sabar, Mibi Mui menagih janji si dukun mengapa suaminya belum kembali, padahal ritual sudah dilakukan dan sudah lebih dari satu minggu. Dan anehnya lagi, setiap jam 11 malam, mata suaminya yang tertutup tiba-tiba terbuka dan kuku tangannya keluar dan berubah menjadi sangat panjang. Lalu si dukun menjawab kalau dia akan melakukan ritual kedua dengan memanfaatkan roh si kembar. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Kalau berhasil, dia akan menjadi pamantung yang seperti dulu. Kalau gagal, dia akan berubah menjadi pampir yang sangat ganas. Mendengar itu, Mibi Mui terlihat seperti tidak punya pilihan lain. Atas dasar cinta kepada suaminya, dia mengikuti dan percaya saja apa yang dikatakan oleh si dukun. Agar suaminya hidup kembali meski dalam keadaan apapun. Yao yang penasaran karena sudah lama tidak melihat pamantung singgah di tempat makannya. Lalu pamantung memberitahu Yao tentang gigi emas palsu yang ia temui di sebuah tangga. Dia percaya bahwa itu adalah milik pamantung. Dia sudah bertanya hal tersebut kepada Mibi Mui. Tapi Mibi Mui mengatakan kalau suaminya dalam keadaan baik-baik saja di rumah dan sedang tidak ingin diganggu oleh siapapun. Tapi Feng mengatakan kepada paman Yen kalau dia melihat pamantung sudah tewas dilempar oleh si dukun dari atas tangga. Namun Yao mengatakan tidak perlu percaya apa yang dikatakan oleh perempuan gila itu. Karena penasaran, si Sator mendatangi rumah si dukun untuk mencari tahu kebenarannya. Namun di sana ia juga melihat ada Mibi Mui. Lalu ia mendekati si dukun dan bertanya di mana pamantung berada sambil memperlihatkan buku gigi emas palsu milik pamantung. Namun dari arah belakang, Mibi Mui menghentam kepala satpem itu berkali-kali hingga tewas. Karena takut ketahuan akan perbuatannya dengan si dukun. Keesokan harinya Yao menyuruh anak Feng yang memang suka bermain ke rumah pamantung untuk mencari tahu apakah benar pamantung ada di rumah dan baik-baik saja. Yao datang bersama anak kecil tersebut. Lalu Yao meninggalkannya bersama Mibi Mui sendirian di rumah itu. Si anak kecil yang ingin buang air kecil meminta untuk ke kamar mandi. Lalu Mibi Mui mengantarkannya, kemudian mengunci anak kecil itu ke dalam kamar mandi yang di dalamnya terdapat jasad pamantung. Rupanya Mibi Mui sudah membuka masker pamantung yang sudah dilarang keras oleh si dukun. Mendengar suara dari dalam kamar mandi, Mibi Mui terlihat diam saja, menandakan jasad pamantung yang sudah berubah menjadi monster, memangsa si anak kecil yang malang itu. Singkat cerita, karena sudah lama si anak kecil tidak kembali dari rumah Mibi Mui, Yao berinisiatif untuk datang ke rumahnya. Tapi di rumah tersebut, dia melihat darah bercecaran di mana-mana. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Yao melihat si dukun yang sedang terluka parah akibat serangan dari monster buatannya sendiri melalui tubuh si pamantung. Seperti istilah senjata makan tuan, ia menceritakan kepada Yao kalau dia sengaja membunuh pamantung yang saat sedang terjatuh dari tangga sebenarnya masih bisa untuk diselamatkan. Tapi dia malah memilih membunuhnya untuk memanfaatkan tubuh pamantung yang tegap agar bisa menampung roh si kembar yang amat kuat untuk melampiaskan ambisinya menciptakan monster pampir yang tak tertandingi. Namun malahnya dia gagal mengendalikan ciptaannya itu dan sangat menyesal akan perbuatannya. Dia meminta kepada Yao untuk menangkap dan memusnahkan monster itu sebelum roh jahat si kembar bersatu bersamanya. Di tempat lain, si Feng mencari-cari anaknya yang tak kembali-kembali. Sekilas, ia melihat anaknya berlari-lari. Dan sialnya secara tidak sengaja, dia membuka peti tempat di mana roh anak kembarnya terkurung. Roh jahat si kembar yang sudah berhasil dikurung akhirnya bergentayangan lagi. Namun kali ini ia bergentayangan di tempat yang sangat luas.